Oke, jadi pada video kali ini saya ingin kasih lihat Free Practice 1 Red Door Rookies Cup di Circuit Stunflaring Jerman 2022. Kita memiliki wakil di kelas ini adalah Fadila Arbi Adetama, pembalap muda asal Purworejo, Indonesia ini. Berhasil menyelesaikan Free Practice 1 berada di posisi 15 dengan lap time 1 menit 31 detik 556. Dan memiliki gap dengan yang tercepat itu 1,296 detik. Jadi dia cetak lap time ini di saat lap ke-14 dari total 19 lap dia melahap Free Practice 1. Dan top speed Arbi itu 202,2 km per jam. Jadi cukup tinggi juga top speed Arbi dibanding pembalap Red Bull lain. Sedangkan yang memuncaki Free Practice pertama adalah pembalap Sepanyol Jose Antonio Rueda dengan lap time 1 menit 30 detik 260 yang dia cetak di lap ke-20 dari total 20 laps. Di posisi 2, Luka Luneta dari Italia. Dan di posisi 3, Rico Salmela dari Finlandia. Sedangkan kalau kita lihat pembalap Asia lain, Daniel Sahril dari Malaysia berada di posisi 14 dengan lap time 1 menit 31 detik 127. Ya, kondisi lintasannya dry dan kelembapan juga cukup ideal sebenarnya tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas ya. Jadi, mudah-mudahan Fadila Arbi Aditama ini bisa seperti ini nanti di Free Practice kedua dan bisa mencetak lap time di saat kualifikasi jauh lebih baik lagi dan tidak dibontot-bontot banget. Kita pengen pembalap Indonesia berada di posisi yang terbaik dan di zona poin. Itu harapan kita. Apalagi kita tahu juga Fadila Arbi Aditama ini masih rookie di Red Bull Rookies Cup. Baru tahun ini juga dia membalap di Red Bull Rookies Cup di Circuit Sunsharing 2022. Oke, video singkat aja dan terima kasih buat kalian semua telah menyimak video ini sampai selesai. Sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.